Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Depan silang Avarizi mampu dikontrolnya dengan baik dan meluncurkan tendangan keras terarah ke kiri gawang Andritani. Hingga akhir pertandingan, Macan Kemayoran tak mampu menyamakan kedudukan. Dengan tambahan 3 poin, Arema Clonus kokoh di puncak klasmen grup B dengan nilai 7. Sementara kekalahan ini memupus peluang Persija untuk lolos ke semifinal. Sementara di pertandingan sebelumnya menggelar pertandingan hidup pati antara Persipura-Jaypura melawan Bali United. Persipura-Jaypura yang mengusung misi harus menang malah menelan pil pahit saat meladeni Bali United. Tim asuhan Osvaldo Leysa tersebut langsung menyerang saat pulih dibunyikan. Tim ke-7 tim mutiara hitam mendapat hadiah penalti saat Kiko Insa handsball di kotak pelaran. Namun tendangan Paco Kemo-Nye mampu dibaca dengan baik oleh Ruli Destrian. Serda Dutri Datu akhirnya unggul di menit ke-55. Upan matang Patinho mampu diteruskan Nyabeseloni untuk menyebol gawang Persipura. Hingga akhir laga skor 1-0 untuk Bali United tetap tidak berubah. Tuan Rumah berhasil melangkah naik posisi keempat dengan poin 3 dari 3 laga. Sedang Persipura terpuruk di dasar klasmen dengan koleksi 2 poin. Terima kasih telah menonton!